Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Adang Sosmed Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian yaitu cara mengaktifkan efek sentuhan layar di HP Realme Nah sebelumnya disini saya akan sharing sedikit ke kalian yaitu Salah satu kegunaan kita mengaktifkan efek sentuhan layar ini Itu bagi saya pribadi sangat membantu sekali Apalagi dalam pembuatan video tutorial seperti ini Ini bisa membantu orang-orang yang melihat video tutorial kita itu bisa cepat memahami Apa yang kita sampaikan dan juga masih banyak lagi kegunaannya Nah bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan efek sentuhan layar ini Kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Adang Sosmed Oke tanpa membuang waktu lama langsung saja kita ke tutorialnya Nah disini sebelum kita mengaktifkan efek sentuhan layar Disini kita itu harus mengaktifkan opsi mode pengembang terlebih dahulu Nah disini langsung saja kita buka setelan Kemudian kita scroll ke bawah Kita cari tentang ponsel Kita klik saja Kemudian kita klik versi pita dasar dan kernel Nah kalau sudah seperti ini kita klik sampai 7 kali nomor versi sampai kita itu mendapatkan notifikasi Anda sekarang adalah seorang developer Oke kita ketik saja Oke kalau kita sudah mendapatkan notifikasi Anda sekarang seorang developer Kita kembalikan Kemudian kita klik sistem Kemudian kita klik opsi developer Kemudian kalau sudah seperti ini kita scroll ke bawah Kemudian kita aktifkan tampilkan ketukan Kita aktifkan saja Oke disini sudah aktif Efek sentuhan layarnya itu Nah seperti ini Nah seperti ini Oke Mungkin cukup itu tadi video tutorial Cara mengaktifkan efek sentuhan layar di HP realme Nah semoga video ini bermanfaat Sekian dan terima kasih